Pemirsa akibat harga komoditi pertanian dan perkebunan yang kian ancelok atau murah, hal ini pun juga berimbas terhadap penjualan emas di kota Kuala Tungkal, di mana rata-rata peminat emas yakni dari kalangan petani. Meski penjualan emas sepi, namun para penjual emas tetap menjajakan emas di dalam etala setoko mereka. Harga komoditi pertanian dan perkebunan yang kian ancelok atau murah berimbas terhadap penjualan emas di kota Kuala Tungkal yang mencari sepi pembeli, di mana saat ini banyak yang menjual emas ketimbang yang membeli emas. Seorang penjual emas di kota Kuala Tungkal, Zakaria membenarkan bahwa sejak sepekan terakhir penjualan emas kian sepi pembeli. Ini dikarenakan harga komoditi pertanian seperti sawit dan pinang yang kian ancelok. Tak ayal, ini juga berimbas terhadap penjualan emas. Diketahui saat ini harga emas cenderung stabil yakni di harga 2,8 juta permayamnya. Namun minat masyarakat membeli emas justru turun dan jika dipersentasekan, hanya sekitar 10% saja yang membeli emas, sedangkan 90% banyak yang menjual emas mereka. Hasil tanah ini turun, pasti banyak orang jual yang pertama. Padahal waktu kemarin, waktu harga emas naik itu malah banyak orang beli, karena harga tanahnya kan agak pentingan naik. Jelas kan sawit, sampai 3 ribuan. Kalau sekarang ini mayoritas banyak yang jual juga. Mungkin untuk ini sendiri, kalau pembelian berapa persen? Kalau pembelian, kalau hitungan 10% itu 1% yang beli, 9% yang jual. Berarti rata-rata mayoritas konsumen untuk beli emas ini dari pertanian-pertanian kan? Pasti. Hal senada juga dikatakan Junaidi. Meski penjualan emas saat ini kian sepi pembeli, namun ia masih bersyukur sebab harga emas masih dalam kategori aman atau mahal. Dirinya berharap harga komoditi pertanian dapat kembali naik, sebab mayoritas pembeli dari kalangan petani, baik petani sawit, pinang maupun kelapa dalam. Sekarang 80-20, 80% banyak yang jual. 20% cuma yang beli. Berarti sedikit lah yang beli ya? Iya, banyak yang jual daripada teman. Berarti itu pun sangat merugi juga lah ya? Iya lah, sangat dampak. Mungkin untuk harga sendiri, bagaimana harga emas? Masih lah, standar 2,9, 2,8,5. Masih harga setinggi lah ya? Iya, tergantung motifnya lah. Saya memotifkan upah yang beda-beda. Ada pertanian mahal, beberapa pertanian kurang, banyak orang jual.